selanjutnya setelah kita belajar tentang perdomongan interpretasi data klinik dari kemarin ya ini ada contoh kasusnya pasti kasusnya ini terjadi di rawat inap ya pasien yang sedang di rawat inap ini kasus pertama ini pasien CKD ya CKD kronik kinetisasi ya kita flashback belajarnya dulu berarti hubungannya CKD adalah dengan file ginjal ya kerusakan ginjal ini steknya sudah lima CKD yang kita pelajari kemarin akan ada steknya stek 1 2 3 sampai 4 sampai 5 stek paling mentok adalah lima ya ini harus HD atau hemodialisis atau cuci darah kemudian juga hipertensi ya tekanan darah tinggi kemudian asidosis metabolik dan efusi pleura ini komplikasi banget namanya ini M umurnya 48 tahun berat badan 50 kg MRS MRS itu adalah masuk rumah sakit tanggal 9 bulan 6 2010 MRS adalah keluar rumah sakit tanggal 21 bulan 6 2010 nah ini kalau sudah ada datanya berat badan dan umur itu kita bisa menghitung EGFR ya atau kliren kreatinin ya serum kreatinin jadi kliren kreatinin tapi ini sudah muncul sudah stek 5 ini berarti sudah ketahuan ya sudah dihitung lah pakai EGFR itu kemudian statusnya jam kesmas keluaran utama sesak dirasa sangat berat Hai susah tidur pusing mual diagnosanya CKD atau gagal ginjal stek 5 hipertensi asidosis metabolik edema parodem kemudian efusi pleura dan suspek ISK suspek itu juga coy diduga ISK lewat penyakit hipertensi sejak 1 tahun yang lalu obatnya tidak tahu juga menderita diabetes militus sering minum jamu pegelinu alergi obat tidak ada merokok alkohol tidak ini adalah data penggunaan obat ya dari tanggal 10 sampai tanggal 20 pasien ini menerima infusnya NACL kemudian natium bicarbonate ditrip kemudian furosemid ini karena edema kalau ada udum-udum itu pasti pakeknya furosemid ya dia diuretik kemudian amlodipin 10 mg per oral ini antipertensi golongan CCB kalsium kanal bloker minum pagi kemudian falsartan ini antipertensi golongan ARB angiotensin reseptor bloker juga diminum pagi kemudian alupurinol ini untuk asam murad diminum 2 kali kemudian asam fola 3x1 PRC PRC ini apa itu tambah darah tambah darah tambah darah darah tenangan tidak tablet tambah darah ini ini kantong darah itu loh kantong darah yang ada darahnya itu jadi 1 kolop tambahan darah 1 kolop biasanya kalau HB nya sangat turun itu langsung di ah ya transfusi darah PRC itu istilahnya PRC pak kaget red cell ya transfusi darah PRC kemudian diet tinggi kalori rendah protein rendah garam ini dari ahli gisihnya mesti ya kemudian HD HD hemodialisa ini karena pasien tersebut sudah CKD stack 5 jadi harus dilakukan hemodialisa atau cuci darah ya kita lihat pembahasanya peningkatan leukosid bentar sebentar kok peningkatan leukosid data lab tidak ada kok peningkatan leukosid di data lab tidak ada data lab nya ya contoh kasus tidak ada data lab peningkatan leukosid di lihat dari mana kita baca saja lah peningkatan leukosid mengindikasikan adanya infeksi adanya infeksi juga didukung peningkatan adi dan respiratory rate meskipun peningkatan RR tidak terlalu tinggi adanya infeksi harus memenuhi dua di antara kondisi berikut peningkatan suhu kemudian peningkatan leukosid peningkatan RR dan peningkatan adi pada pemeriksaan berikutnya terjadi penurunan leukosid hal ini mengindikasikan adanya respon terhadap terapi antibiotik urano data levee kok penurunan HB menik mengindikasikan anemi benar ini penurunan HB menurunkan anemi istiang kepada data labnya berarti kemudian penurunan HB selalu diikuti dengan penurunan hematokrit dan RBC red blood cell sel darah merah tetapi belum diikuti dengan abnormalitas nilai MCV MCH dan MCHC MCV MCH dan MCHC itu kalau kita belajar yang lalu itu kan untuk menentukan ini maksudnya anemia makrositik atau anemia mikrositik pada kasus di atas anemia terjadi karena pasien mengalami CKD kronik kidney disease gagal ginjal salah satu hormon yang penting pada proses eritropoiasis di sum-sum tulang adalah eritropoitin yang diinduksi oleh kelenjar adrenal pada ginjal penanganan anemi pada pasien CKD dengan pemberian transfusi PRC paket red cell atau transfusi darah atau pemberian hormon eritropoitin jadi protein alpha nilai MCV MCH dan MCC tetap dalam rentang normal mengikasikan bahwa pasien mengalami anemia normokromik normositik penurunan nilai trombosit pada mulanya normal namun kemudian penurunan trombosit mengakibatkan peningkatan waktu pembukaan darah sehingga timbul kejala pendarahan trombosit kurang GDA meningkat peningkatan GDA dapat disebabkan karena stres untuk memastikan periksa HBA1C gula dura puasa dan 2 jam pos randial ALT dan AST normal tidak ada gangguan fungsi hepar bun dan kreatin meningkat 2 parametri ini merupakan indikator spesifik fungsi ginjal kreatinin ini sudah didiagnosisi CKD stek 5 oleh sebab itu pasien mendapat HD reguler atau hemodianisa reguler sudah habis oh iya sudah habis baik selesai sudah belajar tentang interpretasi data klinik kita ketemu di video belajar berikutnya salam belajar formasi klinik semangat belajar berikutnya